Halo semuanya, balik lagi sama gue Apa kabar kalian semuanya? Hari ini kita ke next part Apa sih itu next partnya? Ya ini namanya binding Sama aja sih sebenernya kayak binding yang pertama kali gue kasih tau ke kalian Cuma ini ntar sih kebalikannya Contohnya gimana tuh? Nah ini gue contohin dulu Lempar ke samping, oke? Masukin, tangan kirinya jebret Nah, ini secara cepet nih Gimana cara pelannya? Gue contohin Lempar ke samping, kalian udah lancar lempar ke samping Lihat ya, lancar lempar ke samping dulu pertama-tama kayak yang kemarin gue tau Oke Lonjok sebelah kiri, masuk ke belakang Tangan sebelah kanan, tarik ke atas Dimasukin ke selah selahnya Diputar, dilepas dari tunjuknya Setelah lagi Lonjok sebelah kiri, masuk ke bagian belakang Sebelah kanannya, tarik Masukin ke selah selahnya, diputar segini Tunjuknya dilepas Sorry, kelamaan Setelah lagi Habis lempar ke samping Lonjok sebelah kiri, masukin ke belakang Naikin Selah selahnya Naikin Sekali lagi Lonjok sebelah kiri, masukin ke bagian belakang Ini ditarik Masukin ke selah selahnya Lonjoknya dilepas Udah, gitu doang kok Simple Tapi kalian harus diulang-ulangin terus Samanya sebenernya sistemnya kayak yang begini Samanya kayak yang depan Cuma ini arah sebaliknya Makanya gue bilang lancarin lemparan samping Lancarin lemparan ke samping Karena di next partnya Kalian bakal mendapatkan trik Mempengaruhi lemparan ke samping Oke Thank you teman-teman yang udah nonton See you di next video Jangan lupa like, follow Comment juga boleh Ntar kalau kalian bikin videonya Coba ntar gue bikin repost Oke Thank you semua Bye-bye Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe